Halo, selamat malam. Nama saya Madera Dharma Yoga. Saya berkuliah di IPB Internasional dengan jurusan Manajemen Pariwisata. Dalam Manajemen Pariwisata, ada suatu mata kuliah yang disebut dengan Manajemen Perjalanan Wisata, di mana mata kuliah tersebut bagaimana mengajarkan kita tentang mengatur suatu perjalanan, persiapan apa saja yang diperlukan, serta berbagai jenis tour. Kali ini, saya mau jelasin tiga jenis tour. Yang pertama adalah PQX Tour, yang kedua adalah Escorted Tour, dan yang terakhir adalah Independent Tour. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. PQX Tour, di mana suatu perjalanan seperti bagaimana biasanya orang melakukan perjalanan mengikuti travel, contohnya, dalam suatu perjalanan itu ada yang namanya Tour Leader, Guide, Transportasi, Akomodasi, Destinasi, dan Makanan Minuman. Semua itu digabungkan dalam suatu perjalanan, di mana sudah diatur oleh yang dinamakan Travel Agent, atau agent maupun biru perjalanan, itu sudah satu paket, dan biasanya guide, dan biasanya pemandu dari perjalanan itu, di mana adalah orang lokal yang menjadi pemandunya. Udik cuplikannya bisa dilihat di video berikut ini. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, benar-benar baik-baik saja, benar-benar sehat, dan tidak ada yang mabuk, tidak ada yang sakit. Ada yang mabuk? Ada. Ada salah. Ada, sudah pegang resek berapa? Mabuk. Ya, habis ini jangan mabuk lagi ya, cukup mabuknya. Baik ya, benar-benar baik-benar baik-baik saja, selamat datang di, pada saat ini berada di Jalan Lintas, Sumatera. Kiripada Jalan ini adalah satu-satunya jalan yang hubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, untuk sekarang yang kedua, yaitu adalah Escorted Tour. Escorted Tour ini mirip halnya dengan Package Tour, di mana itu juga terdapat dalam akomodasi, transportasi, pemandu, meals, destinasi, dan mirip lah seperti yang ada di Package Tour. Namun, yang membedakan ini adalah cangkupannya. Di mana, cangkupan dari Escorted Tour ini adalah biasanya wisatawannya itu sudah saling mengenal dalam satu perjalanan. Contohnya, tour keluarga. Itu mereka sudah saling kenal dan menggunakan satu pemandu aja cukup, tanpa menggunakan tour leader. Dan yang membedakan juga dengan Package Tour adalah untuk Package Tour, biasanya suatu perjalanan di mana wisatawan itu bertemu di satu titik, mereka belum saling kenal, mereka baru kenal di titik tersebut dan melakukan perjalanan yang sama. Dan Escorted Tour ini, seperti yang saya bilang tadi, mereka sudah seling kenal yang melakukan perjalanan bersama. Dan itu biasanya lebih private. Oke, untuk cuplikan Escorted Tour dapat dilihat di video berikut. Jadi, ini lagi nge-guide teman-teman kita dari Jerman. Jadi, ini adalah vlog saya sebenarnya. Semuanya. Jadi, ini adalah kali pertama Anda datang ke sini, kan? Jadi, apa yang Anda pikirkan tentang pulau kita? Oh, pulau yang luar biasa. Sangat bagus, sangat bagus. Oh, sangat bagus, tentu saja. Tapi, ini sangat sangat panas. Sebenarnya, ini adalah pagi pada pagi pada pagi. Tapi, ini adalah sama temperaturan di sini. Sama panas. Oke, jadi, lihat-sebenarnya. Hari ini bukan kerja. Ini adalah pagi pada pagi. Dan ini adalah pagi pada pagi pada pagi. Jadi, kami sudah sudah datang ke dalam benteng Tholok. Oke kali ini kita lanjut dengan yang ketiga Yaitu adalah independent tour Independent tour ini adalah suatu tour atau perjalanan yang sangat fleksibel Dimana itinerary-nya diatur oleh diri sendiri Kemana kita mau, kita yang ngatur Jamnya gak ada yang ngejar Kita mau lanjut, mau stay Mau menginap dimanapun Itu kita sendiri yang ngatur Itu gak ada ikatan dengan pihak lain Dengan pihak A, pihak B Contohnya, kalau kita ikut travel Salah satu adalah package tour Kita harus mengikuti itinerary dari pagi, siang, sore, malam Dan berapa kita istirahat pun sudah diatur Kalau yang independent ini Emang fleksibel biasanya Independent tour ini dilakukan oleh backpacker Dimana mereka sudah terbiasa dalam melakukan perjalanan Yang dalam halnya mereka tuh lebih mengekspus dirinya Kualitas perjalanan yang diutamakan Untuk menikmati suatu tripnya mereka Oke, untuk video dari independent tour saya akan lihat ini Video backpacker Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, saya rasa Sudah 30 ini saya sebutin tentang jenis-jenis dari tour Buat teman-teman yang mau ngasih masukkan tentang video ini Bisa masukin di kolom komentar di bawah Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata saya ucapkan terima kasih Bye 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 bye